Hari ini kita akan ngomongin seri mid-rate sertingginya dari Vivo yaitu V27 compare to X80 yang kebetulan turun harga di tahun 2023 ini dan sekarang gapnya gak terlalu jauh, ada di 1-2 jutaan seberapa jauh sih gapnya antara keduanya dan apakah worth it kalau up dari Vivo V27 ke X80 yuk kita mulai videonya First thing first, kita akan ngomongin paket pembeliannya terlebih dahulu untuk seri X dari Vivo, yaitu levelnya sudah flexing itu memang sedikit lebih eksklusif dibandingkan dengan seri V ya bahkan isi dalam boxnya juga lebih lengkap di seri X dimana masih ada earphone-nya bahkan tipe casing yang diberikan itu juga berbeda lebih premium di X80 compare to Vivo 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 kemudian untuk desainnya, keduanya memiliki konsep desain yang kurang lebih mirip-mirip yaitu melanggung baik depan ataupun belakang namun secara dimensi dan berat mereka berbeda ya di X80 itu ada di 203 gram dengan ketebalan 8,8 mm sedangkan Vivo V27 ada di 180 gram dengan ketebalan 7,4 mm jadi lebih tipis dan ringan Vivo V27 tapi ya jelas dari build material Vivo X80 itu lebih premium karena frame-nya terbuat dari aluminium jadi lebih solid aja pegang di X80 ditambah lagi Vivo X80 ini sudah dilengkapi dengan IR blaster dan tipe speaker-nya ini sudah stereo speaker ya atau 47,4 mm dan P LIANG lihat kemudian kita beranja di sektor layarnya Untungnya keduanya memiliki konsep desain yang sama yaitu Curve AMOLED 120Hz Bahkan juga keduanya sama-sama mendukung in-display fingerprint Kalau kita bandingkan side by side secara kecerahan, kemudian secara tone warna Tidak ada perbedaan yang signifikan, saya bisa bilang seimbang ya untuk sektor layarnya Masih dalam ruang lingkup layarnya Jadi kalau kalian tahu isu lightsaber di X-series Vivo Ya itu memang meresahkan ya X50, X60, bahkan X70 itu mengalami lightsaber Saya tidak tahu X80 ini mengalami hal yang sama atau tidak Kalau masih mengalami hal yang sama ya V27 adalah pilihan yang paling aman Tapi bagi kalian yang sedang pakai X80 yang sudah masuk 1 tahun Tinggal kasih tahu kita apakah mengalami lightsaber atau tidak Kasih tahu kita di kolom komentar di bawah agar bisa membantu calon pembeli X80 Thank you Kemudian untuk softwarenya, keduanya sudah pakai Funtouch OS yang versi terbaru Androidnya juga sudah ke-13 Tapi memang X80 karena sudah rilis tahun lalu Maka start Androidnya itu kan 12 Meskipun sudah di-upgrade ke-13 Tapi sudah kemakan 1 tahun ya Ketimbang V27 yang pertama rilis itu sudah Android 13 Ya mungkin berpotensi bakal lebih panjang versi Androidnya Tapi untuk pemakaian 3 tahun ke depan ya menurut saya keduanya masih aman-aman aja sih Kemudian untuk spesifikasi dan performanya Keduanya memiliki segmen yang berbeda X80 itu flagship tapi flagshipnya tahun lalu ya Diamond City 9000 Compare to V27 yang menggunakan Diamond City 7200 Dan keunggulan mengambil Vivo X80 memang tipe RAMnya lebih tinggi yaitu 12GB Compare to 8GB di V27 Tapi internal storagenya sama ya 256GB Kemudian untuk baterainya sedikit lebih tinggi di V27 Yaitu 4600 mAh Compare to X80 4500 mAh Nah bagaimana dengan performa flagship tahun lalu Compare to mid-range Sebenarnya kalau kita tes benchmark seperti Antutu Itu jaraknya lumayan jomblang Di X80 itu bisa mencapai 1,1 juta Sedangkan V27 itu cuma di 730 ribuan aja Tapi dari segi Antutu ini bukan jadi tolak ukur prioritas ketika saya memilihkan sebuah smartphone Urutannya pun ada di urutan kedua bahkan ketiga Urutan pertama saya selalu menggunakan Geekbench 6 Dimana Geekbench 6 ini kita bisa melihat dari segi single core bahkan multi core Kalian bisa melihat sendiri bahkan single corenya tidak ada perbedaan yang signifikan Sedikit lebih tinggi di V27 malahan Tapi kalau untuk multi core ya X80 lebih superior ketimbang V27 Jadi sudah lumayan banget ya V27 ini Kemudian untuk stabilisasi performa CPU throttling itu lebih stabil di Vivo V27 Tidak ada penurunan grafik seperti X80 X80 itu di 10 menit awal ya lumayan stabil ya Tapi setelah HPnya mulai panas maka dia membatasi performanya Kalau kita bandingkan performa sehari-hari Memang untuk multitasking kemudian pindah aplikasi satu ke aplikasi yang lain Tidak ada perbedaan yang signifikan ya V27 ini sebenarnya sudah cukup-cukup aja bagi kebanyakan orang Kemudian untuk bermain game meskipun ini flagship tahun lalu Sedikit ada perbedaan fps yang dihasilkan ya Untuk X80 meskipun base settingnya bukan high 60 fps Tapi di medium 60 fps kalau kita set keduanya sama-sama medium 60 fps fps rata-ratanya lebih tinggi di Vivo X80 ada di 50an fps Kemudian untuk baterainya keduanya cuma beda 100 mAh aja Langsung saja kita tes Nonton TikTok selama 30 menit dengan keserahan 50% volume 30% Vivo X80 berkurang 5% sedangkan Vivo V27 berkurang 4% Kemudian untuk nonton Youtube selama 30 menit dengan settingan yang sama X80 itu berkurang 4% Vivo V27 itu berkurang 3% aja Jadi perbedaannya nggak terlalu signifikan ya Tapi kalau kita langsung tes digeber agak ngegas ya Untuk rekod video selama setengah jam dengan resolusi Full HD 30 fps Vivo X80 itu berkurang 12% sedangkan V27 itu berkurang 8% Nah kalau kita naikkan skenario penggunaannya Memang X80 itu lebih sedikit boros dibandingkan dengan Vivo V27 Itu wajar sih karena X80 itu secara overall lebih anget suhu atau temperaturnya Compar to Vivo V27 Tapi untungnya Vivo X80 sudah diobati dengan kecepatan charging 80 Watt Yaitu lebih cepat ya dari 1 sampai 100% Cuma memakan waktu 29 menit Sedangkan Vivo V27 itu ada di 59 menit Kemudian untuk fitur-fiturnya kita bahas dulu kesamaannya Untungnya keduanya sudah mendukung jaringan 5G Jadi aman untuk feature proof Lalu keduanya juga sama-sama sudah mendukung NFC Dan bluetoothnya sudah sama di 5.3 Tapi memang X80 ini fiturnya sedikit lebih lengkap Dimana sudah mendukung AR Blaster dan stereo speaker Compar to Vivo V27 AR Blaster tidak ada Dia juga masih mono speaker Oh iya satu lagi Untuk rasa haptic feedback atau motor vibration itu X80 Terasa lebih mahal Ya haptic feedbacknya itu tajam gitu Ketimbang V27 Meskipun perbedaannya tidak signifikan Tapi memang flagship dan mid-range itu selalu ada perbedaan Kemudian untuk sektor kameranya Ini adalah sektor pamukas antara keduanya Resolusi main kameranya sama-sama di 50MP Sama-sama juga mendukung OIS Tapi memang sensor yang digunakan berbeda Kemudian kamera pendampingnya Vivo X80 sedikit lebih superior Dimana UltraWinnya 12MP Compar to 8MP di Vivo V27 Dan kamera ketiganya itu sudah di-digated Telephoto 12MP Compar to makro 2MP yang ada di Vivo V27 Tapi dari segi selfie-nya Justru lebih tinggi di Vivo V27 Ada di 50MP Compar to X80 yang cuma 32MP aja Tapi jangan lupa untuk X80 ini Itu sudah co-engineering dengan Zeiss Jadi coatingnya agak sedikit berbeda Langsung aja kita ke hasilnya Sekilas main kameranya Jika di pencahayaan yang melimpah Sepertinya tidak ada perbedaan yang signifikan Dari segi detail Kemudian tone warna Bahkan sampai dynamic range Keduanya sama-sama baik ya Tapi kalau kita perhatikan lebih detail X80 ini memberikan tone warna yang lebih nyata Menurut selera saya Contoh Guratan Water itu lebih orange di X80 ya Ketimbang di Vivo V27 Yang semuanya dibuat kesannya lebih terang Kemudian untuk bagian sedo di X80 Itu dibiarkan gelap Jadi kesannya lebih natural dibandingkan dengan Vivo V27 Bahkan untuk moving subject Itu lebih tertangkap di Vivo X80 Ketimbang di Vivo V27 Lebih detail pula Dan karena processing flagship Bisa membantu pengambilan gambar lebih cepat Contohnya kakak-kakak yang saya ambil ini di X80 Udah tertangkap duluan ketimbang V27 Kemudian secara dynamic range di X80 Itu jika kita push dibandingkan dengan V27 Bagian sendonya lebih ngangkat ya Ketimbang V27 Baik kamera utama maupun kamera ultrawide Kemudian untuk kemampuan zoom Karena Vivo X80 ini sudah ada di tiket telephoto lens Maka lebih detail ya Bahkan ketika saya ngezoom 10 kali Tulisannya masih jelas terbaca di Vivo X80 Kemudian untuk portraitnya Keduanya sama-sama cukup rapi Dan bisa menggunakan 1 kali Bahkan 2 kali Meskipun V27 tidak ada di tiket telephoto lens Tapi untuk foto yang satu ini Mungkin karena istri saya yang ambil ya Jadi dynamic range-nya di Vivo V27 Kayak lebih siap kapanpun ya Ketimbang X80 Tapi kalau benar cara ngambilnya Memang portraitnya dynamic range di X80 Juga akhirnya keluar Secara skin tone Juga saya lebih condong di X80 Ketimbang si Vivo V27 Kemudian untuk night mode Main lensanya ada sedikit perbedaan Ketika mereduksi pencahayaan Lampu-lampu itu lebih matang di Vivo X80 Yang cukup jongklang itu adalah Kamera ultrawide-nya Keduanya sudah saya aktifkan night mode Tapi memang sensor dan megapiksel di X80 itu lebih superior Jadi ultrawide-nya lebih low noise Di kondisi minim cahaya Ditambah lagi ultrawide X80 itu sudah memiliki autofocus Kemudian untuk selfie-nya Saya rasa tidak ada perbedaan yang signifikan Meskipun secara megapiksel berbeda Justru yang aneh itu adalah Kamera depan dari Vivo V27 Itu rekod videonya bisa 4K 30fps Bahkan ada pilihan Full HD 60fps Compared to Vivo X80 yang hanya di 1080p 30fps Perasaan ini flagship Tapi kok kalah sama yang mid-range Bahkan untuk 1080p 30fps-nya Si Vivo V27 ada stabilisasinya Kita cek kestabilan standarnya 4K 30fps antara keduanya Cedut-cedut mana nih Antara X80 dan Vivo V27 Buat ultrawide-nya keduanya cuman dukung di 1080p 30fps Kalau warnanya sih kalau saya lihat di Vivo V27 agak vibrant di Vivo V27 sih Ini adalah video malamnya antara keduanya Sama-sama di 4K 30fps Ternyata keduanya sama-sama baik ya Cuman warna pohon ini kok kayak lebih hijau di Vivo V27 sih Ini adalah 4K-nya Kita ke bagian lampunya Bagus banget nih Buat ultrawide-nya kayak gini hasilnya Noise-nya lebih banyak di Vivo V27 Buat video malamnya kayak gini 1080p 30fps Sama-sama tidak stabil Tapi kalau di Vivo V27 bisa di stabilkan video depannya Bahkan bisa 4K Alright kita masuk ke kesimpulannya Jadi turunnya harga Vivo X80 Menjadi salah satu X flagship paling best deal di tahun 2023 ini Bahkan kemarin di TikTok sempat harganya turun di 6 jutaan Tapi karena peminatnya banyak Maka barangnya langka lagi Sehingga harganya Kalau kita lihat di marketplace Ada di sekitar 7,4 sampai 7,9 Ya kalau kita bandingkan dengan Vivo V27 ya sekitar nambah 2 jutaan Sebenarnya menurut saya pribadi Kalau teman-teman sudah punya V27 upgrade ke X80 Menurut saya nggak ada perbedaan yang benar-benar signifikan banget sih Tapi kalau teman-teman memang baru mau membeli smartphone dan belum membeli V27 Ya nggak ada salahnya nyoba X-series dari Vivo Karena detail-detail kecil dari kameranya Kemudian bit materialnya Ngecasnya juga cepat Bahkan dari sektor kameranya sedikit naik level dibandingkan dengan V27 Terima kasih bagi kalian yang nonton videonya sampai sini Alias sampai akhir Jangan lupa untuk nyalakan notifikasi Dan subscribe di channel Dwi Gadget Agar bisa mendapatkan update terbaru soal pergadgetan Sampai ketemu di video selanjutnya Peace out